Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Lapak Horor. Terima kasih untuk kawan-kawan semua karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk mampir di channel ini. Nah, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Adit di Bantul. Mas Adit menceritakan tentang pengalaman horornya yang dia alami sekitar tahun 2010. Jadi Mas Adit di tahun 2010 tadi itu masih kuliah. Dan dia itu punya seorang teman akrab di kampusnya itu namanya Reza. Mas Reza sendiri itu tinggal di daerah Wonogiri sana. Nah, pada suatu saat Mas Reza itu tiba-tiba menghilang di kampus gitu ya. Ini Reza kemana? Udah dua hari dia itu nggak nongol gitu ya. Ini kemana dia? Waktu itu kan memang udah ada alat komunikasi ya. Mas Adit sendiri lupa nggak ngontek nggak apa karena ya main sama teman-teman yang lain. Nah, sampai setelah dua hari itu tadi, akhirnya Mas Adit pun ngubungin si Mas Reza tadi. Ya, kenapa nggak datang ke kampus ya? Nah, kata si Mas Rezanya, aku lagi balik kampung. Katanya begitu. Oh, balik kampung? Emang ada urusan apa gitu kan? Ditanya sama Mas Adit. Ya, ada sesuatulah pokoknya di sini yang diurusin. Si Mas Aditnya pun iseng gitu nanya. Ya, aku boleh main ke situ nggak gitu? Ditanya seperti itu. Mas Reza pun awalnya bingung. Gimana ya, Ditya? Gimana ya, Ditya? Aduh, banyak. Seolah-olah kayak banyak alasan. Ah, saya cuma tinggal. Mampu kamu lagi di Wonogiri sana? Ntar aku main ke situ, kata si ini ya, kata si Mas Aditnya. Ntar aku main ke situ. Ya, udah deh. Gampang deh, kata si Mas Reza itu. Jawabnya seperti itu. Udah, akhirnya ditutupkan. Hari pun berlalu, Mas Adit pun ngomong ke teman-teman yang lain. Reza lagi di kampung di sana, katanya lagi di, apa namanya, di Wonogiri. Loh, dia itu nggak izin, nggak apa gitu. Tahu-tahu. Nggak dateng, ada apa gitu kan. Kayak jadi pertanyaan, oh jangan-jangan itu kali si Reza lagi disuruh kawin. Ada yang bilang seperti itu. Ada yang bilang, eh, belum tentu. Siapa tahu ada kerabatnya yang sakit. Atau mungkin kerabatnya yang meninggal. Bisa jadi seperti itu. Ya kan, biasanya ngomong atau gimana gitu kan. Ini kok nggak ngomong-ngomong. Ah, itu kayaknya kawin deh. Cuman Reza emang nggak mau teman-temannya tahu kali. Mungkin malu kali. Ya, ada yang, ya, obrolannya tuh seperti itu masalah si Reza tadi. Mas Adit pun banyak diam di situ. Tapi dia itu mikir. Menangkap dan mencerna apa yang keluar dari mulut kawan-kawannya tersebut. Kawin. Ada yang meninggal gitu kan. Wah, bisa jadi gitu. Itu tuh masuk akal pikirnya Mas Adit. Terus enaknya gimana ya? Ah, nanti ah. Hari Sabtu aku nggak ada kuliah gitu ya. Kalau memang Reza belum datang ke sini. Itu hari Kamis ya. Mereka tuh ngobrol itu hari Kamis. Jadi, misalkan Reza nggak ke sini. Hari Sabtu aku mau jalan-jalan ke Monogiri. Sana pikirnya sih Mas Adit. Dan ternyata memang bener. Sampai hari Sabtu. Eh, sampai hari Jumat itu ya. Reza itu pun datang. Nah, dari situ Mas Adit pun akhirnya. Dia nggak ngomong ke siapapun. Nggak ngomong ke teman-teman yang lainnya. Ah, iya ah. Aku berangkat aja deh. Aku ke sana deh sekalian jalan-jalan ke tempatnya si Reza. Bodoh amat dia nggak suka atau apa gitu. Yang penting aku datang ke sana. Nanti tak kabarin. Aku nelfon dia pas udah sampai di Monogiri sana. Berangkatlah Mas Adit gitu ya. Iseng-iseng dia tuh berangkat dari pagi sekitar jam 9. Itu main di Monogiri dulu. Di sana gitu. Ada seorang temen juga di situ. Mas Adit itu sempat mampir. Terus dia cerita. Aku nanti mau ke tempat temanku namanya Reza gitu. Mau ikut? Nggak. Nah, kali ini temennya tuh diajakin. Tapi temannya karena mau nganter ibunya hari itu. Agak sorean. Jadi dia itu nggak bisa. Udah, Dit kamu jalan sendiri aja. Aku nggak bisa nganterin gitu. Kamu tahu alamat temen kamu itu? Aku nggak tahu. Paling ini nanti tak telfon si Rezanya. Itu kan udah sampai di Monogiri. Siang hari pamitan sama temannya tersebut. Sebelum pamitan di rumah temannya itu tuh sempat nelfon. Nelfon si Reza. Sekali nggak diangkat. Aduh, udah mulai kecewa. Udah mulai gimana gitu ya. Ini kalau nggak diangkat lagi gimana ya. Udah nggak apa-apa hitung-hitung aku. Ya, silaturahmi sama temen yang satu ini kan. Ditelepon lagi sama si Mas Adit. Dua, tiga kali baru diangkat. Sorry, kata si Mas Reza. Sorry, Dit. Aku tadi tidur, kata si Mas Reza. Oh, tidur Zah. Nggak apa-apa Zah, santai Zah. Zah, ini aku udah di Monogiri nih. Wah, kamu udah di Monogiri? Iya, aku udah di daerahmu nih di sini nih. Aku lagi di jalan ini, jalan ini, jalan ini. Disebutkan alamatnya. Mas Reza, emang mau kemana, Dit? Aku mau ke rumahmu lah. Katanya begitu kan. Aku jauh-jauh dari Bantul ke sini gitu. Aku mau ke rumahmu. Aku mau main ke situ. Aduh, gimana ya, Dit? Ya, enggak, enggak, Zah. Pokoknya jemput aku di sini gitu. Itu maksa si Mas Aditnya. Eh, gimana ya, Zah, ya? Eh, gimana ya, Dit, ya? Enggak, enggak. Pokoknya, udah. Aku tunggu di sini. Kamu jemput di sini. Aku tahu rumahmu nggak jauh dari sini kok. Kata si Mas Aditnya ditelepon bilang begitu. Lu baru kan, kuruan, kuruan. Akhirnya telepon ditutup sama Mas Adit. Kayak, ya agak sedikit maksa begitu ya. Dan akhirnya apa? Ditungguin sekitar setengah jam. Si Mas Reza itu nelfon balik. Dit, kamu di mana, Dit? Aku di sini. Masih di tempat, masih di tempat temenku. Katanya bilangnya begitu. Kamu di mana, Zah? Aku udah di sini. Nanyakan sama temennya. Bro, ini di mana, Bro? Oh, itu dekat di situ tuh katanya. Ya udah, Zah, aku ke situ. Kata si Mas Adit. Diantar sama temennya nih. Akhirnya pulang kan. Apa namanya. Tadi udah pamitan sebenarnya. Tapi karena nungguin Reza begitu. Akhirnya baru bener-bener pergi dari rumah temannya itu. Siang hari. Mungkin sekitar setengah satu jam satu siang. Kesana ketemu sama Reza. Ya Adit seneng gitu ya. Tapi mukanya Reza itu sepertinya. Zah, kok ketemu aku gak seneng sih, Zah? Katanya begitu. Kamu gak suka ya dimainin gitu ya. Jauh-jauh loh aku dari sana gitu. Kesini. Kok kamu kayak gak seneng seperti itu? Ya enggak begitu, Dit. Yaudah, yuk ke rumahku. Katanya begitu. Cuman rumahku ya begitu. Kata Mas Reza. Rumahmu gitu gimana? Rumahku tuh jelek. Aku itu malu sebenarnya kamu main ke rumahku. Bukannya gimana-gimana, Dit. Kata si Rezanya. Zah, kamu itu apaan aja sih? Kamu kan pernah ke tempatku. Rumahku kayak gitu. Rumahku buk. Kata si ini. Ya iya sih. Cuman ya udahlah. Sudah-sudah nyampe-nyampe. Udah. Buruan kita ke rumah. Buruan kita ke rumah. Akhirnya. Mereka pun menuju ke rumahnya si Mas Reza tadi. Siang. Masih siang. Masih terang. Itu. Ya ternyata rumahnya Mas Reza itu di pinggiran gitu. Masuk-masuk ke pinggiran-pinggiran begitu. Memang masih di daerah perkampungan. Cuman gak disangka-sangka. Mas Adit ngiranya rumahnya rumah biasa atau gimana gitu ya. Begitu sampai di rumahnya Mas Reza itu agak sedikit kaget. Rumahnya itu termasuk rumah yang besar untuk ukuran di kampung begitu ya. Rumahnya besar. Dan sepertinya itu tuh rumah. Kayak rumah dari zaman kapan gitu. Dibangunnya itu udah. Udah lama dari ininya apa namanya desainnya gitu ya. Dari arsitekturnya itu tuh kayak arsitektur udah. Tapi bukan rumah zaman Belanda. Bukan ya setelah itulah kayak gitu. Wah. Zah orang rumahmu bagus gitu kan. Ya bagus apaan katanya. Ya maksudnya disini termasuk yang bagus Zah. Kata Mas Adit. Ya rumahku aja kayak gitu gitu. Ngapain kamu malu Zah gitu. Enggak enggak. Yoyoyoy sini 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 sini. Mas Adit pun kesitu duduk di teras. Tas ditaruh motor kan tadi udah distandarin. Si Mas Reza pun masuk kesana. Mas Adit itu ngelihat rumah ini bagus. Tapi kok kotor gitu ya. Jadi di lantai di terasnya itu. Banyak debu. Mas Adit kesitu ada cap kakinya. Karena ya mungkin jarang disapu. Dan enggak ada yang duduk di tempat tersebut. Jadi ini rumah kotor kayak gini. Enggak pernah disapuin apa ya. Sempat ngomong kayak gitu dalam hati ya. Enggak lama setelah itu si Mas Reza pun keluar. Bawa botol mineral. Air putih gitu ya. Dah ini dulu kata si Mas Reza. Mau minum apa? Kata si itu ya. Kata Mas Reza nawarin. Udah lah seadanya. Ada teh-teh. Ada kopi-kopi. Terserah lah pokoknya. Kata si Mas Adit. Nah Mas Adit disitu berhenti dulu sejenak. Sama Mas Reza duduk disana. Karena lagi masak air. Kata Mas Reza gitu. Nah itu sempat nanyain. Zah. Ini gak pernah disapu ya Zah. Itu ngomong begitu. Iya Dit emang gak pernah disapu. Dit kotor Dit. Makanya rumahku itu kotor. Kata si Mas. Sayang loh rumah bagus-bagus kayak gini. Gak pernah disapu. Itu tuh. Di apa namanya. Kaca rumah dulu kan itu tebel temboknya. Jadi ada yang nongol begitu. Itu disitu juga debunya itu tebel. Di mejanya juga sama debunya tebel. Ini rumah kayak gini sayang. Kalau gak pernah disapu. Ya mau gimana lagi. Kata si Mas Reza. Gak ada yang nyapu Dit gitu. Gak ada yang nyapu. Emang itu kamu punya ibu, kakak gitu kan. Atau adik atau siapapun. Si Mas Reza itu diem gitu ya. Akhirnya di tegur sama Mas Adit. Zah gitu kan. Zah. Kok diem aja Zah. Kamu gak tau ya Dit ya. Kata si Mas Reza. Gak tau apaan. Aku itu udah gak punya orang tua. Aku itu udah gak punya kakak adik. Emang dari dulu aku gak punya kakak adik. Dan orang tuaku udah gak ada semuanya. Katanya. Disitu Mas Adit baru. Zah. Seriusan Zah. Iya seriusan. Orang tuaku udah meninggal semua. Kata si Mas Adit. Sorry ya Zah ya. Sorry ya Zah ya. Mas Aditnya tuh merasa menyesal banget disitu. Aku gak ngerti loh. Pantesan ya. Maksudnya rumahnya kotor begini. Mungkin Reza juga ninggalin itu ya. Ke kampus kesana. Di Jogja sana. Dan. Ya. Akhirnya Mas Adit pun nanya. Berarti rumah ini ditinggalin Zah gitu. Iya. Kalau misalnya aku ke Jogja sana ya. Rumah ini tak tinggalin. Nah Zah. Sorry Zah. Maaf banget ya. Nonsewu ini. Kan orang tuamu gak ada. Adik-adikmu. Ya. Kamu kan emang gak punya sodara gitu kan. Nah. Itu tuh. Kamu hidupnya gimana. Kata si Mas Adit gitu kan. Jadi. Begini. Orang tuaku emang gak ada. Tapi. Mereka tuh ada tinggalan. Tinggalan ya. Lumayan cukup lah. Buat aku kuliah. Buat aku hidup gitu ya. Sampai sekarang. Begini. Eh sorry sorry. Orang tuamu tuh meninggal kapan. Gitu kan ditanya. Orang tuaku itu. Yang terakhir. Ibu itu meninggal. Waktu. Aku SMA. Kata si Mas Rezanya. Oh. Udah. Udah. Berberapa tahun yang lalu. Begitu ya. Iya. Nah ibu itu ninggalin sesuatu ya. Bilang. Sebelum meninggal. Zah. Itu ibu ada pegangan. Ini buat kamu nanti hidup. Buat kamu nanti biaya sekolah. Dan yang lain-lain. Enggak banyak. Semoga cukup ya Zah. Ya gitu. Ya itu. Begitulah. Mas Rezanya pun berusaha tegar. Menceritakan hal tersebut gitu ya. Kayak dibikin ringan aja. Ya begitulah Dit. Oh iya iya iya. Mas Adit pun tahu. Udah lah aku gak mau bahas itu. Berarti ini sepi. Gak ada orang. Gak ada orang katanya. Ya wis. Zah. Tak bantuin yuk bersih-bersih. Kata si Mas Adit. Mas Adit sendiri itu memang orangnya itu gak bisa diem. Dalam artian begini. Dia gak suka sesuatu yang kotor gitu. Sesuatu yang berdebu kayak gitu tuh gak suka. Makanya. Zah yuk. Tak bersihin juga gitu. Serius Dit. Mau bersihin katanya. Ya iyalah ini sayang kayak gini. Yuk olahraga nih olahraga. Kata si Mas Adit. Lumayan olahraga sore. Abis bersih-bersih. Mandi seger. Terus. Kita makan di luar. Kata si Mas Aditnya. Ayo. Ayo. Oke. Oke. Akhirnya mereka berdua pun bersih-bersih. Wak-wak-wak-wak-wak. Dari teras. Akhirnya Mas Adit pun masuk ke dalam rumah sana. Itu rumah di dalam. Ya memang perabot dan yang lain-lain. Itu semuanya lengkap gitu ya. Cuman kondisinya itu kotornya. Perlahan-pelan-pelan itu dibersihin semua sama Mas Adit. Sama Mas Reza. Kerja bakti sore itu. Sampai sekitar jam setengah enam itu. Mereka baru berhenti. Nah akhirnya mereka pun mandi. Rumah udah lumayan bersih begitu ya. Rumah apa namanya. Mas Adit mandi. Mas Reza mandi. Mereka itu udah memasuki malam hari begitu ya. Nah malam hari. Mereka pun karena Mas Reza juga gak masak apa-apa di situ ya. Akhirnya ya sudah keluar. Keluarlah mereka. Lewatin jalanan tadi. Ternyata begini. Saat dilewatin siang hari. Itu kan rindang. Adem gitu ya. Enak, nyaman. Jalan menuju desanya sih Mas Reza. Tapi giliran dilewatin malam hari. Itu tuh kok gelap banget. Kayak gini ya Zek. Iya emang disini tuh gak ada lampu gitu. Kamu gak takut Zek. Ya aku lahir disini. Enggak lah orang ini daerah aku. Aku gak takut sama sekali. Udah mereka pun pergi makan. Setelah pergi makan. Akhirnya apa? Mereka pun balik sekitar jam 9 malam ya. Sempat muter-muter dulu gitu di Wonogiri sana. Jam 9 malam mereka balik. Yaudah yuk balik ke tempatmu yuk. Kita ngobrol-ngobrol di rumah aja gitu. Membawa cemilan lumayan cukup banyak. Akhirnya mereka berduapun pulang. Ngelewatin itu. Hutan menuju ke rumahnya si Mas Reza. Baru masuk beberapa puluh meter. Jalan itu agak nanjak sedikit gitu ya. Itu Mas Adit kan yang bawa motor di depan nih. Reza juga ada motor. Tapi pakainya motornya Mas Adit. Dia melihat di sebelah kanan jalan. Itu melihat ada seorang tua. Seorang kakek-kakek. Bajunya itu putih semua. Tapi putih gini loh. Pakaiannya itu kayak pendekar gitu ya. Bukan kayak pendekar. Tapi kayak pengelana. Atau pengembara gitu ya. Pengembara di jaman dulu. Itu seperti itu pakaiannya. Sorry. Tak ralat lagi. Disebutkan sama Mas Adit. Itu mirip kayak suku Badui. Suku Badui ya begitu ya. Kawan-kawan mungkin pernah melihat. Seperti itu. Tapi putih semua. Dari atas. Dari tutup kepalanya. Bagian atasannya. Sampai sarung di bawahnya itu. Warnanya putih semua. Bawa sesuatu. Di sini nenteng kayak pakai kayu. Terus di belakangnya itu ada gembolan. Berdiri. Itu di belakang pepohonan. Mungkin sekitar 2 meter dari batas. Jalan tersebut. Teralap begitu kan. Kelihatan. Zek. Udah dilewatin begitu. Mau nanya disitu gak enak. Karena takutnya orangnya ngedenger. Nah begitu udah dilewatin. Zek. Itu siapa Zek? Dimana? Kata si Mas Reza. Itu di kebun itu. Emang kamu ngeliat apaan? Kata si Mas Rezanya kan. Aku ngeliat kakek-kakek Zek. Pakai bajunya itu putih semua. Udah udah gak usah dibahas. Katanya begitu. Udah gak usah dibahas. Yuk jalan aja ke rumah. Jalan aja ke rumah. Akhirnya singkat cerita. Setelah ngelewatin area yang gelap-gelap tersebut. Masuklah mereka di rumahnya Mas Reza. Ya gak disangka-sangka juga. Ternyata pemandangan dari depan gitu ya. Dari depan rumahnya Mas Reza itu dilihat. Rumahnya Reza itu terlihat angker gitu. Di bagian depan di teras itu. Lampunya itu lampu kiip gitu ya. Zek kelihatan angker ya Zek rumahmu ya Zek ya. Angker-angker apaan gitu. Yaudah masuk-masuk-masuk. Akhirnya apa? Mereka pun masuk lagi ke dalam sana. Dan awalnya sih ngobrol di teras. Naro beberapa barang. Kemudian mereka ngobrol di teras. Dan disitu Mas Adit merasa gak nyaman. Entah kenapa. Jadi di sebelah kiri rumahnya Mas Reza itu ada satu pohon kelapa. Di belakangnya itu gak tau. Gak tau itu pohon apa. Entah pohon sawo atau pohon apa gitu ya. Nah di pohon tersebut. Entah kenapa. Banyak bunyi-bunyi. Gersek-gersek-gersek kayak gitu terus. Mas Adit pun Zek itu apa sih Zek di sini? Ya paling binatang kata si Mas Reza-nya begitu. Binatang ya. Cuman kayak gitu. Karena sepi banget malam hari di tempat itu. Makanya Mas Adit itu jadi serem sendiri. Serem ya Zek. Apalagi kalau misalnya Reza masuk ke dalam sana. Buat ngambil sesuatu gitu ya. Itu Mas Adit ditinggal di depan. Itu tuh ya takut. Lumayan cukup takut. Sampai akhirnya. Pada satu titik. Dimana Mas Reza itu masuk ke dalam sana. Mau ganti pakai sarung. Dia kan sebelumnya pakai celana pendek gitu ya. Dia itu. Si Mas Reza mau ganti. Aku mau ambil sarung ke sana. Mas Adit itu pakai celana panjang. Dia kan masih duduk di teras di situ sendirian. Sambil ngerokok. Ngeliat ke depan sana. Ke jalanan kampung tersebut. Itu jaraknya lumayan cukup jauh. Sekitar belasan meter. Ada pagernya itu pagar tanaman hidup. Nah dari situ Mas Reza itu melihat sosok kakek-kakek tadi. Kakek-kakek tua itu yang bawa game pelan. Itu tuh lewat. Lewat. Berhenti di tengah. Terus si kakek-kakek tadi tuh nengok. Nengok ke arahnya si Mas Adit. Mas Adit kan dijemah aja. Ini nengok kesini ngeliatin aku. Kok ngeliatin rumahnya gitu. Si kakek itu cuma diem. Terus nengok. Udah diem selama beberapa detik di sana. Ngeliatin ke arahnya Mas Adit. Mas Adit kan jadi gak enak. Jadi begini munduk-munduk. Begitu ya mbak. Tapi gak dijawab sama sekali. Si kakek itu melanjutkan jalannya langkahnya. Tapi kepalanya tuh masih nengok ke arahnya Mas Adit. Kesana jalan sampai ketutup pagar tanaman. Mas Reza pun datang ke teras. Langsung Mas Aditnya ngomong. Zah. Tadi Zah. Aku ngeliat Zah. Kakek-kakek yang di sana. Yang di kebun itu lewat depan rumah. Kata si Mas Reza. Mas Reza pun. Dit. Masuk aja Dit. Masuk Dit. Langsung begitu si Mas Reza. Masuk aja. Kenapa emang? Kenapa? Udah masuk aja. Ya langsung ekspresinya Mas Reza itu berubah. Kayak orang yang takut. Yang khawatir. Mas Adit kan jadi kepengaruh gitu. Dia pun ikut takut. Langsung dimasukin ke sana. Motornya masukin. Motornya masukin Dit. Motornya masukin. Akhirnya motornya Mas Adit pun ditaruh di sana. Di ruang tamu. Ini. Apa? Jajanan-jajanan yang lain-lain itu dimasukin juga. Mereka tuh berdua masuk. Udah ya di kamar aja. Di kamar kata si itu kan. Ya 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 udah di kamar. Tapi di kamar udah enak. Kata si itu ya. Kata si Mas Aditnya. Engap. Lagian kan ini rumah segede ini. Ngapain juga di dalam kamar. Udah disini aja di ruang tengah. Mereka pun di ruang tengah. Nah di ruang tengah itu. Di bagian temboknya. Itu ada jendela besar. Itu ngadep ke arah kebun di samping rumahnya Mas Reza. Ordin sengaja dibuka waktu itu. Mereka pun disitu. Mas Adit mulai nanya. Itu apa sih Zah gitu ya. Dia itu siapa. Kok kamu kayak takut seperti itu. Aku gak bisa bilang. Kata Mas Reza. Lo maksudnya gak bisa bilang. Itu gimana. Wis pokoknya aku gak bisa bilang. Oh iya wis lah. Tapi itu setan ya. Mas Aditnya langsung to the point. Itu setan ya. Ya kurang lebih seperti itu. Kata si Mas Reza. Mas Adit pun gak nyangka-nyangka. Ternyata itu beneran gitu kan. Iya tapi gak usah. Dibahas. Kata si Mas Rezanya. Udah gak usah dibahas. Udah lah. Udah 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 udah. Nah. Mereka pun akhirnya lanjut ngobrol-ngobrol lagi. Nah. Disitu mulai terjadi keanehan lain. Ada salah satu kamar. Di rumahnya Mas Reza. Yang siang tadi itu gak boleh dibuka. Gak boleh dibersihkan. Mas Reza sendiri itu bilangnya. Ini tuh gudang katanya. Udah ini gak usah dibersihkan. Percuma katanya. Oh iya iya. Mas Adit pun gak curiga gak apa gitu. Mas Adit kan posisi duduknya itu nyender di deket jendela. Mas Reza di depannya. Nah dia itu kan ngelihat ke arah kamar-kamar-kamar gitu. Yang terlihat itu ada tiga kamar. Nah satu kamar tersebut itu. Yang tadi gak boleh dimasukkan. Tiba-tiba lagi ngobrol. Mas Adit ngelihat pintu kamar itu tuh kebuka sendiri. Kereket. Ya gak ada suaranya gitu. Cuman kebuka pelan-pelan. Gak ada daun pintu. Ditarik jeglip gitu. Tau-tau pintunya tuh ngebuka sendiri. Sekitar satu jengkal atau 20 cm. Kok pintunya ngebuka sendiri ya. Nah di belakang sana. Di dalamnya. Itu kayak berdiri seorang perempuan. Menurut si Mas Adit. Di pandangannya Mas Adit tuh kayak ngelihat seorang perempuan. Dia lagi berdiri. Rambutnya panjang. Tapi gaunnya itu bukan putih. Gaunnya itu gaun warna gelap. Nggak tahu coklat. Nggak tahu biru tua. Nggak tahu hitam gitu. Pokoknya tuh gelap. Dan itu samar-samar terlihat. Begini. Terus apa? Kepalanya tuh ngelongok seperti ini. Di celah pintu tadi. Pas banget sama muka. Mukanya tuh putih semuanya. Rambutnya tuh panjang gitu ya. Itu mukanya begini. Mas Adit tuh langsung. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Mas Reza langsung nengok ke belakang sana gitu kan. Langsung buru-buru si dia kesana. Langsung ditutup pintunya. Jeblep gitu. Dit. Kenapa Dit? Ditanya. Ja. Itu Ja. Dari kamar Ja. Kamu lihat ya Dit ya. Kata si Reza. Iya aku lihat gitu ya. Yaudah. Gimana ya. Enaknya ya. Mas Reza pun tampak bingung waktu itu kan. Yaudah. Makanya tak bilang. Yuk di kamar aja yuk. Kata si Mas Reza. Aduh. Di kamar aku malah takut. Kata si Mas Adit. Nggak lah. Nggak Ja. Di sini aja udah. Nggak apa-apa Ja. Cuman aku. Itu apa Ja? Itu siapa Ja? Itu. Itu bukan siapa-siapa. Kata si Mas Reza. Itu bukan siapa-siapa. Ja. Beneran deh. Aku pulang aja apa ya. Jam segini katanya. Yaudah. Kata si Mas Reza nya. Yaudah. Kalau mau pulang. Pulang aja. Nggak apa-apa. Itu lebih baik Odit. Daripada nanti kamu lihat yang lain-lain. Kata Mas Reza nya. Lihat yang lain-lain. Gimana Ja? Ya. Pokoknya yang lain-lain. Kata si Mas Reza nya. Reza pun nggak mau menjelaskan apapun. Gitu ya. Mas Adit pun agak sedikit kesel. Udah takut juga. Seperti itu. Asem. Yaudah Ja. Gini aja aja. Aku nggak mau ditinggal sendirian. Katanya. Udah kamu disini terus. Ya aku disini dari tadi kan. Kata si Reza nya. Lagi ngobrol seperti itu. Lagi tegang-tegangnya. Tiba-tiba apa? Bunyi. Gerusak. 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 Itu dari arah belakang. Dari luar jendela. Mas Adit kan langsung nengok. Nah itu kan ada pohon kelapa ya. Kalau dari ruang tengah. Itu agak sedikit ke depan gitu. Itu pohon kelapa. Ini goyang begini. Gerusak. 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 Nabrak pohon yang ada di sampingnya. Yang gede itu. Daun ketemu daun. Suaranya tuh kayak gitu. Gerusak. 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 Itu kenceng banget. Dan. Itu bikin mas Adit takut juga. Baru pertama kali ngeliat pohon kelapa. Kok bisa goyang. Secepat itu kayak gini. Kayak hampir patah lah. Begitu dikit lagi tuh. Mungkin ya jebol atau patah. Batangnya tuh gimana. Itu kayak gitu. Itu kenapa. Itu kenapa. Langsung kordennya tuh ditutup sama mas Reza. Grep. Itu masih bunyi. Gerusak. 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 Mas Adit itu penasaran. Itu apa. Kok ada kayak gitu. Dibuka lagi ngelongok. Begini. Itu melihat si mas Adit. Di pohon kelapa. Tapi di bagian atas yang deket buah-buahnya itu. Ada yang lagi duduk begini. Lagi meluk batangnya. Dan yang bikin kaget itu apa. Yang meluk batang tadi itu adalah kakek-kakek. Yang di depan sana. Yang melihat yang pertama ketemu di hutan. Yang pakai baju putih semuanya. Itu lagi duduk di sana itu kayak lagi goyang-goyangin badan. Dan yang bikin heran itu apa. Badan sekecil itu kok bisa goyangin pohon kelapa sedasat itu. Dan pohon kelapanya itu juga nggak patah. Dan terakhir dilihatin selama beberapa detik. Begitu kan. Pohon kelapa itu tuh jatuh begini. Kayak begini ya. Melengkung. Dan batangnya itu nggak patah. Itu yang mas Adit itu kayak bengong. Batangnya nggak patah si kakek. Dia tuh masih nangkering gitu di atasnya. Terus balik lagi ke atas. Itu kayak goyang. Kusah-kusah. Kenceng. Sampai akhirnya mas Reza pun tegas. Udah dit. Tutup dit. Tutup dit. Kata ini kan si mas Rezanya. Mas Aditnya tuh belum bisa ngomong waktu itu. Dia mesejenak. Zah itu apa Zah gitu. Sampai akhirnya. Zah sebenarnya itu ada apa sih Zah gitu. Nggak ada apa-apa kata mas Reza. Zah beneran di Zah. Ya aku tahu mungkin yang namanya kampung itu ada yang angker. Ada yang apa gitu ya. Tapi. Kok seperti ini. Kata si mas Adit. Kok seperti ini. Aneh banget loh. Aku seumur hidup itu belum pernah ngelihat yang namanya setan. Kata si mas Adit. Baru kali ini. Kalaupun itu setan ya. Kalaupun itu bukan orang. Tapi dibilang orang itu juga nggak mungkin. Masa orang bisa seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua. Zah aku penasaran di situ. Kamu bilang. Ya. Kamu ngumpetin siapa gitu kan ditanya. Mas Reza pun cuma nunduk gitu. Aku nggak ngumpetin siapa-siapa. Itu yang di kamar loh. Yang aku lihat tadi. Itu jangan-jangan gitu kan. Jangan-jangan. Dit. Ini aku sebelumnya minta maaf. Kata mas Reza. Maksudnya yang. Boleh lah. Main kesini boleh. Yuk kita ngobrolin apa. Mau ngobrolin cewek. Mau ngobrolin musik. Mau ngobrolin apapun. Ayo oke. Cuman. Jangan yang. Seperti itu. Kata si mas Reza. Udahlah apa yang ada di rumah ini. Biarkan ada. Termasuk yang di luar itu. Yang barusan kamu lihat. Udah. Biarkan mereka ada. Karena memang dari dulu juga. Mereka memang disini. Udah disini. Mas Adit pun tambah bengong. Hah? Iya. Mereka itu udah disini. Nah. Tanpa disengaja. Tanpa disadari mas Reza mungkin. Dia justru bercerita. Hanya dengan. Percikan pertanyaan yang simpel. Emang dulu kayak gimana aja gitu kan. Mas Adit cuma nanya seperti itu. Dan mas Reza itu akhirnya menceritakan semuanya. Jadi begini. Dulu. Ya. Bapak sama ibuku itu. Sama-sama orang. Pinter katanya. Ya. Anggap aja. Sama-sama. Orang yang mengerti hal seperti itulah. Sama orang-orang yang. Ya. Orang yang. Apa ya. Dekat dengan masalah yang klenik gitu. Ahli supranatural. Boleh dibilang seperti itu. Dua-duanya aja. Iya. Dua-duanya. Bapak sama ibuku. Nah. Jadi. Apa yang kamu lihat. Di kamar itu. Itu adalah. Peliharaannya ibu. Yang di luar itu. Adalah. Peliharaannya bapak. Jadi. Keduanya itu gak. Rukun. Katanya begitu. Setiap hari. Kalau misal aku di rumah ini. Aku bakal ngalamin hal-hal kayak gini. Itu dari dulu. Sepeninggal bapak sama ibuku. Kamu emang. Dari. Mereka meninggal itu. Kamu sendirian disini terus. Gak sebelumnya. Aku sempat ditemenin sama budeku sih. Tapi gak lama. Paling dua atau tiga bulan gitu. Terus. Budeku gak kuat. Disini. Dan. Akhirnya budeku pun pergi. Dari tempat ini. Mas Adit pun. Membiarkan. Mas Reza cerita. Karena apa? Kalau nanti takutnya ditanya-tanya banyak. Nanti Mas Reza jadi gak cerita. Dia mungkin nyadar gitu. Mas Reza pun akhirnya melanjutkan cerita. Jadi begitu. Dulu ibuku ya seperti itulah. Punya kamar khusus. Nah itu kamar ibuku. Makanya. Tadi aku gak boleh gitu ya. Buat dibersih-bersih disana. Soalnya barang-barang ibuku itu masih banyak disitu. Dan. Termasuk itu tadi. Ada yang menghuni. Di salah satu sudut di ruangan itu ya. Sosok perempuan yang. Mungkin yang udah kamu lihat tadi. Dan. Itu adalah sosok yang jahat. Kata si ini. Kata si Mas Reza. Nah. Bapak sendiri itu juga punya. Tapi karena di dalam rumah ini. Itu udah kuasanya ibu. Ya. Seperti yang kamu lihat itu. Bapak pun akhirnya naroknya itu di depan. Pokoknya di bagian luar rumah lah. Ya. Wujudnya itu. Seperti yang kamu lihat. Seorang kakek-kakek. Pakek putih semuanya. Seperti itu. Dia itu cenderung. Orangnya itu baik. Tapi usil. Kata si Mas Reza. Baik tapi usil. Tapi dia bukan tipe yang. Jahat. Atau gimana enggak. Yang suka ngegangguin. Nakut-nakutin. Tapi memang usil. Dan kadang usilnya itu. Bikin orang takut gitu ya. Itu seperti itu. Nah. Mas Adit kali ini tuh penasaran banget. Akhirnya ditanyain sama Mas Reza. Reza. Kenapa bisa enggak akur gitu. Kenapa bisa enggak akur. Iya. Jadi. Bapak sama ibuku itu. Memang. Mereka enggak akur. Makanya cuman punya anak satu. Kata si Mas Reza itu begitu. Hah. Iya. Mereka itu setelah menikah gitu ya. Aku lahir. Udah. Habis itu setauku mereka itu enggak akur. Ya. Mereka bukannya berantem. Tampar-tamparan. Teriak-teriakan gitu. Enggak. Cuman. Mereka itu kayak membatasi diri. Mereka itu enggak ngobrol. Satu sama lain gitu ya. Kecuali ada aku. Ada si Reza tadi. Baru mereka ngobrol. Itu pun ngobrolnya. Karena ngomongin Reza. Selain itu. Kalau misalnya aku enggak ada. Ya mereka itu akan diem-dieman. Dan. Sampai akhirnya ya. Bapak itu jatuh sakit. Gitu kan. Dan ibu itu khawatir. Ibu sempat ngomong. Dan. Ya pada waktu itu. Ibu sempat ngomong sama bapak gitu ya. Pak. Itu gimana pak. Pegangannya bapak itu. Udah bu. Biarkan aja. Biar dia nanti nyari tempat sendiri. Kata si bapak. Dan enggak lama bapak aku tuh meninggal. Itu aku masih kecil gitu ya. Sampai akhirnya. Aku hidup tuh cuman sama ibuku. Plus ada satu lagi. Pembantunya itu. Itu setiap hari. Hampir setiap hari itu aku lihat. Dia itu jahat. Katanya. Jahat kenapa? Ya pokoknya jahat lah. Lihat aja mukanya. Kamu kan udah lihat tadi. Aku belum. Enggak jelas sih gitu. Begitu enggak jelas. Kan si. Mas Adit itu ngeliatnya ke arah pintu sana gitu. Kayak refleks begitu aja. Pintu itu ngebuka lagi. Dan si sosok itu tuh nongolin kepalanya. Ya si mas Aditnya langsung. Teriak-teriak gitu kan. Soh. Soh. Itu soh. Itu soh. Itu soh. Si mas Rezan nya nengok ke belakang sana. Jadi tutup lagi pintunya. Cegrek. Tapi enggak ngomong apapun. Mas Aditnya itu udah ngos-ngosan gitu. Udah zak. Kamar ke kamar. Ke kamar. Akhirnya masuk mereka ke kamar. Itu bunyi yang di luar itu udah berhenti gitu ya. Itu udah berhenti. Udah mulai cukup tenang. Nah disitu. Mas Adit. Zak. Ini sumpah aku serem banget. Aku nyesel main kesini. Ya makanya aku kan dari awal bukannya aku enggak boleh. Bukannya aku enggak pelit. Tapi memang keluarga ku, rumahku itu memang bermasalah. Adit. Dan ya untung-untung nih. Kalau untung ya. Ini kalau untung. Ya kamu besok bisa pulang dengan selamat. Itu mas Reza ngomong kayak gitu. Disitu mas Aditnya ngomong. Zak. Yang bener Zak. Mas Reza nya ketawa gitu. Wah bercanda gitu. Bercanda enggak 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 enggak. Bercanda dit. Bercanda dit gitu. Enggak enggak. Tenang aja tenang aja. Aku bukan orang jahat. Aku bukan gimana gimana. Tapi bisa juga sih. Kalau misal kamu tidur tau 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 tau. Tusuk gitu kan kata si mas Adit. Ngomongnya tuh kayak gitu. Itu mas Aditnya kan juga beneran. Aku balik sekarang nih. Aku balik sekarang. Ya udah sana balik sekarang kata mas Reza. Emang berani gitu. Enggak berani juga si jahat gitu. Akhirnya apa? Mas Adit. Karena udah diomongin seperti itu. Dan mulai takut sama yang namanya Reza ini. Dia pun enggak tidur akhirnya. Sampai pagi itu terjaga terus. Sekali-kali ngobrol gitu ya. Sekali-kali. Zak. Kamu enggak kerasukan kan Zak. Kurang ajar katanya begitu. Enggak enggak lah katanya. Kenapa Adit? Takut ya Adit ya. Zak. Aku sumpah takut. Aku enggak akan kesini lagi Zak. Ini. Aku udah ngabarin temen-temenku. Ini temen-temen. Ini ya. Anak-anak kampus aku udah ngajarin. Udah ngabarin temen-temen. Ini kalau misalnya aku enggak pulang. Itu artinya apa? Aku lagi di rumahnya Reza. Dan aku diapapain sama Reza. Aku ngomong kayak gitu Zak. Ke mereka. Oh kurang ajar kamu Dit. Bercanda tau Dit. Bercanda. Enggak lah. Enggak kayak gitu. Enggak ini buat jaminan aku. Kata si Mas Aditnya. Dan yaudah. Sampai pagi. Mereka itu. Enggak. Ini ya. Apa namanya. Enggak terjadi apa-apa gitu ya. Maksudnya Mas Adit juga kan khawatir gitu. Jam 6 pagi bangun. Langsung. Ya duduk di luar di teras sana. Cuman Mas Adit itu heran. Ini. Perasaan teras itu udah. Tak bersihin ya. Tadi malam. Dan. Disini kan rindang. Banyak pepohonan. Kok debuknya banyak lagi gitu ya. Ya ini kok banyak debuk lagi ya Zak ya. Jawaban Mas Reza simpel gitu ya. Namanya juga di halaman. Enggak ini tuh halaman itu banyak. Ini loh. Banyak penutupnya. Banyak pepohonan. Harusnya enggak cepat seperti itu. Lah susah kalau mau tak jelasin. Kata Mas Reza. Rumah ini tuh mau dibersihin berapapun. Itu bakalan tetap kotor. Karena apa? Kamu yang lihat di kamar itu. Kamu kan enggak ngeliat semuanya. Dia itu tuh berdebu. Kata si Mas Reza. Dia berdebu dan hobinya tuh apa? Dek-dek-dek-dek gitu. Ngeterin badannya. Kayak mirip anjing kucing yang disiram air gitu. Yang dibasahin. Yang dimandiin. Itu sukanya kayak gitu. Dek-dek-dek-dek. Nanti keluar debu. Ya jatuh kesini. Berarti yang kamu sapu. Itu debunya dia katanya. Ya aku pulang. Beneran ya aku pulang. Ya udah kata si Mas Reza pulang. Tapi aku ikut ya. Aku ikut ya. Mau kemana? Ya aku mau balik lagi kesana. Terus kamu ngapain disini gitu kan? Aku butuh ketenangan. Kata si Mas Reza. Aku itu kemarin baru putus. Sama Sinta gitu ya. Oh kamu habis putus sama Sinta. Ya aku habis putus sama Sinta. Dan ya aku butuh menyendiri lah. Terpaksa aku balik lagi kesini. Kata si Mas Reza. Ya wis lah. Yuk yuk balik kesana. Yuk balik. Yuk akhirnya apa? Mereka pun berkemas. Jam 8 pagi. Balik berangkat. Ke Jogja sana. Mas Reza pun di drop di kosan. Si Mas Aditnya balik ke rumahnya disitu. Sesampainya di rumah itu cerita sama bapak. Sama ibunya. Pak bu aku habis dari Wonogiri katanya. Jauh banget kata si bapaknya. Wonogiri mah deket pak. Itu pak ada yang menarik pak. Aku itu ke rumah temanku namanya Reza kan. Dia itu begini-begini pak. Dan dia cerita semua mengenai rumah dan keluarganya. Keluarganya kata si Mas Adit. Nah disitu ibunya itu langsung ngomong. Dit jangan deket-deket sama yang kayak gitu dit. Ya enggak bu. Ini kan temanku. Temanku juga udah modern. Dia itu enggak yang begitu-begitu gitu kan. Dan bapaknya itu tetap. Ya tetap aja. Kamu itu harus waspada ya. Kata si bapak. Iya pak. Cuman waspada. Kenapa ya pak ya. Wes pokoknya kamu itu harus waspada. Jangan terlalu terbuka. Kata si bapak tadi. Kamu jangan terlalu terbuka. Terutama sama satu temanmu itu yang namanya Reza. Bukannya apa-apa. Mungkin Reza itu orang baik. Tapi takutnya itu ada sesuatu yang mempengaruhi Reza. Itu di luar dirinya. Dan itu nanti kebelakangnya itu bisa berakibat negatif. Jadi ya kamu itu ya. Kamu pintar-pintar aja gitu. Jangan terlalu terbuka. Jangan terlalu lemes. Bersahabat berteman itu boleh dengan siapa aja. Cuman itu. Jangan kebablasan. Kata si bapak. Takutnya nanti terjadi sesuatu yang enggak diinginkan. Jih pak. Jih pak. Itu benar-benar dipegang sama mas Adit. Dan ke depannya ya. Bukannya menghindar. Tapi memang membatasi diri sama Reza tadi. Reza itu juga memang tampak sering diam gitu ya. Tapi ya sekali dideketin. Zah. Wih diam aja gitu. Cuman basa-basi begitu doang. Udah hanya sebatas itu. Itulah satu cerita dari mas Adit di Bantul sana. Terima kasih banyak mas Adit. Pengalaman yang sungguh luar biasa. Dan ya untungnya mas Adit itu selamat. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Atas support dan dukungannya. Apapun itu kawan-kawan subscriber. Kawan-kawan membership. Kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk supertanks. Kelapa Koror. Terima kasih banyak semuanya. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi kawan-kawan semua. Menjadi sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun. Termasuk kemudahan dalam hal riski. Yang ya seperti yang sakit segera diberi kesembuhan. Yang sehat tetap dijaga kesehatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Lepak Koror. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!